Perombakan struktur fraksi DPRD Kota Gorontalo sempat menjadi perdebatan yang alot dimana Ketua DPC Hanura Kota Gorontalo versi Osman Sabtaodang Ekwan Ahmad yang ditunjuk mengganti posisi Titin Suharti Mobilio sebagai Ketua Fraksi mendapatkan perolakan dari Titin Suharti Mobilio Titin menilai perubahan struktur keanggotaan fraksi di Hanura harus ditunda dan menunggu putusan PT UN Sementara itu menanggapi hal tersebut Ekwan Ahmad selaku Ketua DPC Hanura Kota Gorontalo menilai penolakan Titin Suharti Mobilio tidak berdasar Pasalnya Ekwan mengungkapkan penunjukan dirinya sebagai Ketua DPC Hanura telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan perintah pengusulan perombakan fraksi Yang sudah diverifikasi oleh KPU adalah DPD yang kepemimpinannya Bapak Guntur Talib dan DPC adalah kepemimpinannya saya sendiri adalah Bapak Haji Ekwan Ahmad SH Sementara itu selain fraksi Hanura penolakan adanya perubahan struktur keanggotaan fraksi juga terjadi di internal fraksi Bintang Indonesia Raya dimana fraksi yang terdiri dari dua partai yakni Partai Gerindra dan Bulan Bintang juga saling berburu untuk mendapatkan posisi ketua fraksi Laude Rintoka Mimosa TV mewartakan